Sudara dua hari menjelang lebaran terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati pemudik. Meski demikian jumlah calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hari ini menurun dibanding kemarin. Pihak bandara menyebut jumlah penumpang sebanyak 132 ribu orang dengan total 454 penerbangan. Jumlah ini menurun dibandingkan hari Jumat kemarin yang mencapai 136 ribu penumpang dengan 896 penerbangan. Pihak bandara menyebut puncak arus mudik terjadi sejak 28 April kemarin. Area terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang di pagi hari. Kebanyakan pemudik menuju ke Kota Padang, Pangkal Pinang, Balikpapan, Surabaya, Lombok, dan Makassar. Para calon penumpang pun menyebut harga tiket pesawat naik 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Kebetulan nyari tiketnya nggak susah sih kemarin, cuma dari harga itu yang agak jauh beda dari harga normal sih mbak. Kalau di saya dapatnya 1,3 sih kemarin mbak. Kalau normal itu kisaran 700 sampai 800 sih kalau untuk yang ke Padang sih mbak. Untuk beli tiketnya sih udah antisipasi kita dari 1,5 bulan lalu, kenaikan harganya sih lumayan hampir 2 kali lipat sih mbak kalau menurut saya.